Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak solih dan solihah Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Amin Anak-anakku bertemu lagi dengan Miss Nur di pelajaran saya Kali ini kita akan belajar You need for body and health Oke, sekarang siapkan dulu bukunya But, before we continue our study, let's pray together Prayer rule Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidani ilman nafi'ah Wa musukhani fahmah Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding Amin Oke, sekarang kalau sudah siap Kita mulai belajar ya Oke, kelas Open your book on page 40 You need for body and health Tubuh dan kesehatan Point one Ada tiga gambar disini Mari kita namai gambar tersebut satu persatu ya The first is salt Ada sabun The second is helmet Helm Dan yang ketiga adalah vegetables Ya, sayur-sayuran Next On page 41 Halaman 41 Lesson 1 Healthy habits Kebiasaan-kebiasaan yang sehat But, before we continue our study Let's look for the keywords Ya, kita artikan dulu kata kuncinya Yang pertama Healthy Sehat Habit Kebiasaan Eating well Makan dengan baik Exercise Berolahraga Cavity Rongga Atau lubang And the last is check up Ya, pemeriksaan Your body is an amazing thing Tubuh kalian itu adalah suatu benda yang sangat mengagumkan It's important to take care of your body Ya, jadi sangat penting bagi kalian untuk selalu merawat Tubuh kalian Good habits help keep your body healthy Kebiasaan-kebiasaan yang baik akan membantu kalian supaya tubuh kalian tetap sehat A habit is something that you do again and again Habit atau kebiasaan adalah sesuatu yang kalian lakukan lagi dan lagi Ya, terus menerus Some good habits are eating good food Exercising Sleeping Keeping your body clean And going to the doctor Ya, contoh kebiasaan baik Adalah Makan makanan yang baik Berolahraga Tidur Menjaga supaya tubuh kalian tetap bersih Dan Rajin memeriksakan diri ke dokter Go on page 42 Eating well Makan dengan baik You eat food to get energy and nutrients Kalian memakan makanan Supaya tubuh kalian bisa mendapatkan energi dan nutrisi Your body uses the nutrients to grow and stay healthy Nah, tubuh kalian menggunakan nutrisi tersebut untuk tumbuh dan supaya tetap sehat Eating well means eating different types of food Makan dengan baik Artinya kalian memakan beragam makanan You can eat meat and fish Kalian bisa memakan daging dan ikan Beans, kacang-kacangan Vegetables, sayur-sayuran Fruit, buah, and grains Dan biji-bijian Like rice and wet Contohnya, biji-bijian adalah Rice, itu beras And wet, gandum Milk keeps your bones and teeth strong Susu bisa membuat tulang dan gigi kalian tetap sehat You can have candy as a special treat once in a while Nah, kalian boleh makan permen Tapi hanya sesekali ya Karena Candy has a lot of sugar Permen itu mengandung banyak gula Too much sugar can be bad for you Nah, kebanyakan gula Itu jelek ya Tidak bagus untuk tubuh kalian Next on page 43 Exercising Berolah raga You get exercise every time you play soccer Run around the playground Or walk to school Kamu bisa berolah raga setiap saat Contohnya Bermain sepak bola Run around the playground Berlari mengelilingi Taman bermain Or walk to school Atau berjalan ketika berangkat ke sekolah Exercise is important because It keeps your heart Bones and muscles healthy Nah, olah raga itu sangat penting Karena Dengan berolah raga Jantung Tulang Dan Otot kalian Bisa tetap Sehat Nah, look at the picture Here there are Three pictures Ya Ada tiga gambar The first is Swimming Ya Ada yang berenang Swimming is a good exercise Berenang adalah Olah raga yang Bagus The second one Climbing makes your muscles stronger Ya Memanjat Membuat Otot kalian itu lebih kuat And the last Hopping keeps your bones strong Nah, dengan Meloncat-loncat ya Itu bisa membuat Tulang kalian kuat Oke, lanjut What happens when you exercise Apa yang terjadi ketika Kalian berolah raga Your heart beats faster Nah, jantung kalian itu Akan berdetak Lebih cepat Selain itu You breathe faster too Kalian juga Nafasnya akan lebih cepat Go on page 44 Ya, lanjut Halaman 44 Kebiasaan baik yang lainnya Yaitu Getting sleep Ya Tidur yang cukup It's important for kids who are 6 to 12 years old to sleep for 10 to 11 hours each night Ya Sangat penting untuk anak-anak yang berusia 6 sampai 12 tahun Untuk tidur selama 10 sampai 11 jam setiap malamnya Ya, jadi harus cukup tidurnya Your body grows when you sleep Nah, tubuh kalian itu akan tumbuh ketika kalian tidur Sleep helps your brain understand what you learn during the day Dengan tidur Dengan tidur Ini akan membantu otak kalian bisa mencerna ya Apa yang kalian pelajari selama seharian If you don't get enough sleep You may be in a bad mood And not pay attention in class in the next day Nah, jika kalian tidak cukup tidur Ya, tidurnya kurang Kamu akan buruk ya moodnya Jadi Tidak bersemangat Dan tidak memperhatikan ketika di kelas The next good habit is Keeping clean on page 45 Ya It's good to keep your body clean Sangat baik ya Untuk menjaga supaya tubuh kalian tetap bersih It's important to take baths or showers regularly Ya, penting sekali Untuk mandi ya secara teratur Always take a bath or shower After getting dirty or exercising Biasakan untuk selalu mandi Setelah berkotor-kotoran Atau setelah berolahraga Wash your hands with soap After you go to the bathroom And before you eat Cuci tangan kalian dengan sabun Setelah dari kamar mandi Dan sebelum makan Brushing your teeth Keeps them clean too Nah, dengan menyikat gigi Itu juga Membuat gigi kalian tetap bersih It helps you not get a cavity Or a hole in your teeth Dengan menyikat gigi Maka gigi kalian itu tidak akan berlubang Oke, class Please look at point nine Circle the pictures that show healthy habits Lingkari Gambar yang mana saja yang menunjukkan Kebiasaan-kebiasaan yang sehat Ada tiga gambar Yang pertama Sedang menyikat gigi Yang kedua Getting dirty Ya, berkotor-kotoran Dan yang ketiga Sedang mandi Silahkan lingkari Yang mana saja Yes, that's right Brushing the teeth Yang pertama Yang pertama Yang kedua Is Take butts Or showers Oke Next To point ten Going to the doctor Going to the doctor regularly Can help you stay healthy Memeriksakan diri Secara teratur ke dokter Dapat Membantu kalian supaya Tetap sehat The doctor can give you a check up Nah, disana nanti Akan Ada Pengecekan ya Oleh dokter Pemeriksaan A check up Make sure you are healthy Nah, pengecekan atau pemeriksaan Itu memastikan Kalian dalam keadaan sehat The doctor can check How tall you are And how much you weigh Nah, dengan pengecekan tersebut Dokter akan mengetahui Tinggi badan kalian Dan berat badan kalian The doctor can listen to your heart Nah, dokter juga akan memeriksa Jantung kalian ya Didengarkan Detak jantungnya The doctor can also give you shots So you don't get sick Nah, dokter juga akan memberikan Kamu suntikan Supaya kamu Tidak sakit For your first assignment Please look at point one Match the pictures to the healthy habits Ya, silahkan kalian pasangkan gambar Dengan nama-nama di bawahnya ya Kebiasaan baik apa Nah, nanti kalian tarik garis Next assignment Is still on page 41 Point two Mark two unhealthy things This girl is doing Nah, jadi ada dua kegiatan Yang tidak sehat Yang anak perempuan tersebut lakukan Nah, apa saja Apakah Exercising Berolahraga Drinking soda Minum soda Eating potato chips Makan Keripik kentang Dan yang terakhir Sleeping Ya, kalian cari Dua Dua hal yang Menurut kalian Itu adalah Kebiasaan buruk The third assignment Is on page 42 Look at point three Circle the two healthy foods Cross out the two unhealthy foods Nah, ada empat gambar disini Ada donat, apel, daging, dan soda Kalian lingkari dua makanan yang sehat Lalu silang dua makanan yang tidak sehat Oke The last assignment is on page 43 Point five Kalian lingkari di true or false Ya, ada empat soal Number one Watching TV is a type of exercise Menonton televisi adalah contoh kegiatan olahraga True or false Kalian lingkari Number two Exercise is good for your bones and muscles Olahraga Bagus untuk tulang dan otot kalian True or false Kalian pilih salah satu Number three Exercise is bad for your heart Olahraga Olahraga Itu jelek Untuk jantung kalian Kalian pilih true or false Number four Your heart beats faster when you exercise Jantung kalian berdetak lebih cepat ketika kalian berolahraga Ya, silahkan pilih true or false Oke, kelas This is the end of our meeting today Thanks for your attention Now, let's say hamdallah together Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matuk Terima kasih.